Akibat pemasangan autogate atau balang otomatis pada dua gerbang masuk perumahan Anggrek Sari, Batam Center, Kapolong Riau, warga terutama para pedagang dan penghuni ruko di komplek ini mengeluh akibat suasana yang menjadi sepi. Hingga hari ini, selasa 5 Juni 2018, tampak pemasangan autogate yang sudah beberapa kali mendapat penolakan sebagian warga. Masih tetap beroperasi, suasana sepi pun tampak di kawasan pertokongan perumahan ini, berbeda dengan saat balang otomatis belum dipasang. Obah Limbong, salah satu warga yang memiliki usaha minimarket, mengatakan dampak dari pemasangan balang otomatis ini sangat terasa kepada usahanya. Begitu juga yang disarankan pelaku usaha lainnya di komplek ini. Konsumen luar, para distributor, atau masyarakat yang biasanya selalu melintas di kawasan ini menjadi enggan masuk ke lokasi perumahan. Menurutnya, tindakan Oragansi Ketua RW di perumahan ini membuat sebagian warga menentang adanya palang otomatis ini. Apalagi warga dikenakan biaya bervariasi, mencapai Rp150.000 untuk membayar kartu pas keluar masuk perumahan ini. Sementara mereka tetap harus membayar uang keamanan sebesar Rp150.000 per bulannya. Jadi sebagai kita yang merasakan di sini, ya kita dibebani lagi uang keamanan, dibebani uang sampah, uang keamanan Rp150.000 per bulan. Sementara dengan diberlakuan yang secara efektif itu auto gate, ada beberapa sudah pindah dari lokasi ini. Dalam satu bulan ini sudah ada dua yang pindah karena merasakan dampaknya usaha itu sepi. Akibat suasana yang menjadi sepi, beberapa pelaku usaha di perumahan Anggrek Sari Batam ini memilih pindah ke lokasi lain. Sebagian warga yang menolak keberadaan auto gate ini akan terus melakukan beberapa aksi hingga auto gate ini dibongkar kembali. Warga juga telah melaporkan tindakan Ketua RW yang juga diketahui merupakan salah satu toko partai kepada pihak yang berwajib. Beberapa toko masyarakat pun turut bersama warga melakukan penolakan auto gate ini. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.